Pemirsa sehari jelang Pilkada Serentak, KPU Jakarta telah selesai mendistribusikan seluruh logistik Pilkada ke gudang logistik di kantor kecamatan di seluruh Jakarta. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama TNI juga telah berkelar apel gabungan dalam rangka operasi bantap Raja Pegamanan Pilkada 2024 di wilayah Jakarta Raya. Pengiriman logistik termasuk surat suara Pilkub Jakarta ke TPS akan rampung pada H-1 atau hari ini. Sebelum didistribusikan ke TPS, KPU Jakarta telah memeriksa seluruh surat suara yang dikirim melalui proses sortir. Dalam proses tersebut, KPU tidak menemukan adanya surat suara yang rusak. Namun, jika pemilih di TPS mendapat surat suara rusak saat di TPS, maka KPU telah menyiapkan surat suara cadangan untuk mengganti surat suara tersebut. Terdapat lebih dari 8.200.000 daftar pemilih tetap di Jakarta yang akan menyalurkan hak suaranya di lebih dari 14.000 TPS. Selain TPS, KPU Jakarta juga menyiapkan TPS keliling bagi pemilih yang tidak bisa datang ke TPS. Sementara itu, Polda Metro Jaya bersama TNI telah menggelar apel gabungan dalam rangka operasi Mantap Raja Pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Jakarta Raya. Apel yang dilaksanakan di lapangan Silang Monas itu dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pangdam Jaya Majen Rafael Granana Bey, dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setia Budi. Operasi Mantap Raja Jaya melibatkan lebih dari 88.000 personil gabungan yang terdiri dari 6.000 personil TNI, 17.000 personil Polri, serta didukung oleh 63.000 personil Linmas. Mereka akan disebar kelebih dari 30.000 TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka... Ya, Pemirsa, untuk mengetahui persiapan dan kesiapan penyelenggaran Pilkada Jakarta di studio, kami sudah bersama dengan Ibu Nelvia Gustina, Kepala Divisi Perencaraan dan Logistik KPUD Jakarta. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Ibu Nelvia, hingga saat ini, Bu, sudah berapa banyak suara, kotak suara, kemudian juga surat suara, dan juga milik suara yang disiapkan oleh KPUDKI di Pilkada kali ini? Oke, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada kali ini, 2024 ini, kami mengadakan pengadaan untuk kebutuhan surat suara di seluruh provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan, 8.214.7 orang pemilih, kami mengadakan pengadaannya ini berdasarkan jumlah masing-masing DPT ditambah dengan 2,5% per TPS. Jadi total surat suara yang kami cetak dan kami sebarkan ke teman-teman sampai ke TPS nanti, ada 8.425.775 lembar surat suara. Kemudian untuk pengadaan kotak surat suara, ini sesuai dengan kebutuhan per TPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena di DKI Jakarta ini hanya melakukan pemilihan untuk 1 surat suara. Kemudian kami mengadakannya sesuai dengan jumlah TPS yaitu 14.835 kotak suara. Kemudian untuk pengadaan bilik sendiri per TPS, kita mengadakan pengadaannya ini karena per TPS ini jumlah pemilihnya ditambah jadi sekitar 600, kalau dulu dipemilu hampir 300 maksimal per TPS, sekarang ada 600 maksimal per TPS. Jadi kami mengadakan untuk 1 TPS ini 4 bilik masing-masing, jadi jumlah totalnya adalah 59.340. Sementara untuk tinta, kita mengadakan masing-masing TPS ada 2 tinta, sehingga jumlahnya, jumlah TPS dikali 2, jumlahnya adalah 29.670 tinta. Oke, itu total keseluruhan ya Bu, wali kota dan juga gubernur dan wakil gubernur? Kalau di Provinsi DKI Jakarta ini khusus untuk DKI, kita hanya melakukan satu pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur, kita tidak mengadakan pemilihan untuk wali kota maupun bupati. Oke, nah sejauh ini apakah ada kendala? Ini kan distribusinya sudah berlangsung atau bahkan sudah selesai ya Bu ya kabarnya ya? Nah ada kendala tidak? Oke, untuk pendistribusian kami sudah melakukan sejak beberapa waktu yang lalu, tetapi kemarin terakhir kita sudah memastikan bahwa seluruh logistik pilkada ini sudah didistribusikan dari kekecamatan. Kalau kemarin itu kami membuat berita acara serah terima, distribusi dari KPU kota ke kekecamatan. Kemarin sudah 100% kekecamatan, pada hari ini hal min 1 kami sudah mulai mendistribusikan logistik dari kecamatan ke TPS. Jadi tetapi untuk DKI Jakarta ini kami mendistribusikannya, alurnya dari kecamatan dibawa menggunakan kendaraan roda 4, ini dibawa ke kelurahan, ada yang ke kelurahan, ada yang disimpan langsung ke sekretat RW untuk mendekatkan ke TPS-TPS terdekat. Kalau kendalanya ya Pak, kendalanya cuaca, sudah pasti cuaca untuk DKI Jakarta, karena kalau medan kita tidak terlalu jauh. Jaraknya antara kecamatan, ke lurahan, ke TPS tidak terlalu jauh, tetapi kendala cuaca berdasarkan pengalaman pemilu lalu, itu kita sama cuacanya di musim hujan begini, jadi beberapa tempat logistik kita antisipasi yang rawan banjir, sekarang kita pindahkan, kalaupun tidak ada pilihan lain, kita menggunakan SOP bahwa logistik yang rawan tergenang banjir, maka kotak suara tidak kita letakkan di lantai, tetapi harus diletakkan di atas meja. Jadi kalau dia genangannya hanya sekitar 3-4 cm, kotak suara kita masih aman. Oke, tapi bagaimana kemudian pendistribusian yang dilakukan di Pulau Seribu Bu, apakah sudah didistribusikan langsung ke TPS atau seperti apa? Kalau untuk ke Pulau Seribu ada kehususan tersendiri, kita jadi berbeda dengan kota-kota, jadi kalau untuk Pulau Seribu, pendistribusian dari gudang KPU ke Pulau Seribu yang ada di Pulau Pramuka, ini tidak melalui kecamatan, meskipun Pulau Seribu ada 2 kecamatan, tetapi kan 2 kecamatan yang tersebar di 10 pulau, jadi langsung dari gudang KPU ke Pulau Seribu langsung dikirim ke kelurahan-kelurahan. Jadi kemarin per tanggal, kemarin itu tanggal 24 ya, 24 kemarin kita sudah mendistribusikan dari gudang Pramuka menggunakan 4 kapal khusus dikirim, 1 kapal ada yang ke 2 pulau sekaligus, ada yang ke 3 pulau sekaligus. Langsung didistribusikan ke kelurahan-kelurahan per jam 6 sore kemarin, yang terakhir diterima adalah Pulau Sabira, itu hanya 1 TPS, tapi kita menggunakan 1 kapal khusus ke Pulau Seribu. Bira jam 6 sore terakhir dia sudah sampai diterima di kantor kelurahan di Pulau Seribu. Jadi kalau Pulau Seribu sudah 100% diterima di kelurahan. Ini kan jumlahnya banyak sekali ya Bu, ya? Nah, apa hal-hal yang perlu dicermati dalam pendistribusian ini biar surat suaranya aman, tidak rusak, semuanya sampai di tujuannya gitu? Kalau kendalanya untuk Provinsi DKI Jakarta tidak ada istilah surat suara tertukar. Kalau pemilu kemarin kita ada punya 4 jenis surat suara, jadi kemungkinan masih bisa tertukar. Kalau untuk daerah lain, mereka ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, ada pemilihan wali kota, sehingga bisa jadi juga tertukar. Kalau di DKI Jakarta tidak ada istilah surat suara tertukar karena kita hanya mempunyai satu jenis surat suara, pemilihan gubernur. Yang menjadi kendala adalah tentu saja faktor cuaca, mengingat kondisi ekstrim saat ini cuaca. Jadi kita mengharapkan keamanan logistik ini bukan hanya saja dari gangguan orang, misalnya dari pencurian surat suara atau apa, tetapi dari kerusakan surat suara. Mengingat di pemilu lalu, kita mengalami kendala surat suara ada yang rusak, sehingga kita perlu melaksanakan pemungutan suara lanjutan di 17 TPS. Jadi kita berharap ini tidak terjadi, sudah kita antisipasi bahwa lokasi-lokasi kemarin tempat penyimpanan logistik surat suara, jelang ke TPS yang kemarin sudah terindikasi ada banjir, tidak kita gunakan lagi tadi. Kalaupun kita gunakan tadi, kita mengambil tempat yang sekretariat, misalkan ada lantai 2-nya, kita ambil lantai 2-nya. Kalaupun harus di lantai 1, kami menggunakan meja sehingga jadi alas untuk kotak suara, karena kemarin sebenarnya tidak terlalu tinggi tingkat banjirnya. Dan kami juga meminta kepada seluruh badan airho kami, terutama PPS dan KPPS, kalau kita pakai istilahnya itu, tidur dengan memeluk kotak. Artinya kalau hujan sedikit, segera cek lokasi gudang penyimpanan kita untuk memastikan keamanannya. Kalau kemudian memang ada potensi untuk terjadi banjir, segera pindahkan ke tempat yang lebih aman. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, Besok kan pencoblosan ya Bu ya, apakah yang akan terjadi jika surat suara yang diterima ini rusak Bu? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda kami masih akan kembali dengan dialog bersama dengan KPUD Jakarta, sesaat lagi usai jeda. Masih bersama kami di apa kabar Indonesia siang, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan KPUD Jakarta, ada Ibu Nelfia Gustida. Ibu Nelfia, besok adalah pemungutan suara, pencoblosan dilakukan pada hari esok. Apa yang terjadi jika surat suara yang akan dicoblos itu rusak Bu? Oke, untuk masyarakat pemilih yang ada di DKI Jakarta, tidak usah khawatir, karena kami memang mengadakan jumlah surat suara per TPS itu kami tambah 2,5% untuk mengantisipasi ini. Jadi kalau kemudian sudah sampai di TPS dan menerima surat suara, nanti tolong diteliti dulu. Diteliti, kalau kemudian ditemukan kerusakan atau sudah tercoblos misalnya istilahnya, itu segera tukarkan, laporkan ke KPPSnya, ditukarkan. Jadi nanti teman-teman KPPS akan memberikan pengganti, mengambil dari surat suara cadangan, akan diberikan penggantinya untuk kemudian digunakan oleh teman-teman pemilih, nanti teman-teman KPPS nanti akan mencatat di data kejadian khusus terkait surat suara yang rusak tadi. Jadi tidak usah khawatir. Baik, Bu Nelvia ini kan lagi musim hujan ya, pastinya ini jadi tantangan juga untuk KPUD menggelar pilkada besok. Nah, ada beberapa titik ya, kita tahu ya setiap pilkada ataupun juga pemilu, pastinya di Jakarta ada sebagian wilayah yang banjir, kemudian harus PSU, pemutan suara ulang. Nah, antisipasinya yang kira-kira dipersiapkan saat ini seperti apa, Bu? Oke, kaitannya dengan logistik, memang untuk informasi di DKI Jakarta kami sudah memetakan ada sekitar 500an TPS yang rawan banjir, tapi ini kan baru potensi, jadi belum tentu banjir. Kita memitigasi bahwa ini TPS yang kemungkinan akan rawan banjir, kalau hujannya deras sekitar sekian jam. Jadi mitigasi kami adalah memang kemarin berusaha untuk memindahkan lokasi TPS atau mencari alternatif, kalau kemudian pada hari H, TPS itu sudah terlihat hujan deras misalnya 2 atau 3 jam berturut-turur, sudah mulai tergenang, kalau misal perkiraan kita akan terjadi, kalau terus akan banjir, maka digeser, digeser ke tempat-tempat. Kami sudah minta izin juga ke Pemfrog bahwa untuk keadaan darurat, maka beberapa tempat seperti air petra boleh digunakan untuk sebagai tempat pemilihan, tempat pemutan suara. Kalau untuk logistik sendiri, kami memitigasinya tadi bahwa menjaga keamanan, jadi seluruh surat suara logistik yang ada di dalam kotak itu sudah kami lapisi dengan plastik. Kemudian kami masukkan ke dalam kotak, dan kotak suaranya pun kami lapisi kembali dengan plastik. Jadi ada double plastik yang kami harapkan kemudian itu akan mengurangi resiko rusaknya surat suara. Dan kalau kemudian ada kerusakan pada logistik, terutama surat suara, bisa terjadi dua hal sebetulnya, yaitu PSL, pemungutan suara lanjutan, itu terjadi kalau TPS sudah dibuka, logistik surat suara rusak karena banjir, maka kami akan bisa ada atas rekomendasi dari teman-teman bawaslu untuk mengadakan pemungutan suara lanjutan, atau keputusan KPU sendiri mengingat bahwa logistik surat suara rusak, kami memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara lanjutan. Nanti kami akan mencetak kembali surat suara sesuai dengan yang dibutuhkan setiap TPS plus 2,5%. Itu kalau terjadi PSL. Kalau terjadi PSU, pemungutan suara ulang, kami juga sudah memitigasi pemungutan suara ulang ini, sudah kami cetak surat suara untuk PSU ini sebanyak 2.000 lembar. Jadi kalau hitungan kita ada sekitar 1 TPS itu 600, kemungkinan 3 atau 4 TPS yang bisa kami akomodir kalau terjadi pemungutan suara ulang. Oke, tapi Ibu Nelfia, kalau mengetahui soal Jakarta, pastinya ada daerah-daerah khusus yang sudah menjadi pemetaan dari KPU di Jakarta, yang menjadi tempat-tempat mungkin antinya akan terjadi banjir dan sebagainya. Daerah mana saja, Bu, yang menjadi antisipasi? Kalau di DKI Jakarta ini kita bisa bilang di setiap kota ada kecamatan-kecamatan, ada kelurahan-kelurahan yang kita memang sudah berkoordinasi juga dengan provinsi, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dengan beberapa pihak kami sudah berkoordinasi. Ada beberapa daerah berdasarkan pengalaman pemilu lalu yang memang juga terjadi di musim hujan ya, di Pembuari, kita sudah memitigasi dan menandai beberapa lokasi yang memang rawan banjir, seperti di Jakarta Selatan, tetapi kondisinya kemarin kan kita berubah-ubah ya. Misalnya di Pak Pembuari tadinya aman, tiba-tiba curah hujannya tinggi jadi banjir. Di daerah Mampang, di Jakarta Utara, yang kemarin terjadi pemungutan suara lanjutan, kemudian di Jakarta Barat ada beberapa tempat juga kita waspadai, Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur sebetulnya yang relatif aman. Pusat juga kemarin kita ada beberapa lokasi yang kita juga perlu atensi, dan ini sudah kami ambil mitigasi, berkoordinasi dengan Pemprov. Misalnya kita sudah meminta bantuan dari Pemprov, terkait daerah-daerah yang rawan banjir, ini pompa airnya. Pompa airnya dijaga, diaktifkan, kalau kemudian nanti genangannya sudah meningkat, itu segera digunakan pompa air untuk mengurangi debit airnya di situ. Bu Nelvia, ini tinggal kurang dari sehari lagi ya, mungkin besok pagi kita sudah bisa memilih. Nah, saat ini, yang sekarang ini, yang menjadi kegiatan KPUD apa saja nih Bu? Oke, sekarang kami sedang mulai dari tadi pagi, kami sudah tadi mendesubisikan surat suara sampai harapannya nanti jam 6 sore sudah sampai di Kelurahan dan di Sekretat RW. Untuk besok pagi, teman-teman ini dari TPS, karena jaraknya dekat, nanti KPPS akan mengambil kotak suara dan logistik pilkada ini mulai dari jam 5 pagi, nanti dibawa ke TPS. Kemudian, teman-teman KPPS juga sudah mulai mendirikan TPS. Kami sih menghimbau kepada badan nasel kami, terutama KPPS, untuk sebaiknya maksimal pukul 6 sore TPS sudah berdiri. Sehingga teman-teman punya waktu untuk istirahat di malam hari. Dan juga memitigasi kalau hujan di malam hari. Sehingga kami berharap ada teman-teman KPPS ini punya waktu istirahat yang cukup untuk memulai tugas beratnya besok hari. Kemudian untuk surat suara ya. Kalau untuk surat suara, sesuai dengan peraturan bahwa hamin 1, maka akan ada pemusnahan surat suara yang harus disaksikan oleh bawah selu dan kepolisian. Ini dilakukan di setiap kota terkait surat suara yang berlebih atau rusak setelah sortir kemarin. Oke baik Bu Nelfia, artinya logistik sudah aman. Untuk besok kita langsung mencoblos di TPS masing-masing pemirsa untuk memilih gubernur dan juga wakil gubernur kita di DKI Jakarta. Terima kasih Bu Nelfia sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Bu. Terima kasih.